hai 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 guys Selamat pagi jumpa lagi bersama saya di caturunggas channel di video kali ini saya akan membahas tentang ramuan atau racikan pakan hemat untuk n anakan entok umur satu bulan jadi ini sudah saya siapkan bahan-bahannya apa saja yang digunakan untuk pakan hemat jadi tidak banyak biaya ya teman-teman yang pertama disini ada polar polarnya cukup satu toples gini ini untuk anakan sekitar 15 ekor umur satu bulan sepasang entok dewasa dan empat indukan entok yang terdiri dari tiga betina dan satu pejantan nah ini bahan-bahannya cukup hemat ya temen-temen ini ada polar ini ada fermentasi kedepuk pisang fermentasi kedepuk pisang ini pembuatannya sekitar 12 jam untuk di apa itu dibiarkan ini caranya dipotong kecil-kecil pepisang seperti ini ya temen-temen yang dikupas apa batangnya itu yang luar dikupas tinggal putih dan dipotong kecil-kecil seperti ini lalu ini berwarna seperti ini ini saya beri tambahan tetes tebu-kecil seperti ini ya di video saya sebelumnya sudah saya berikan informasi ya tentang fermentasi kedepuk pisang ini 12 jam jadi 12 jam dicampur dicampur sama tetes tebu fungsinya agar kedepuk pisang memiliki rasa memiliki nilai gisi juga untuk melunakan lebih lunak melunakan kedepuk pisang itu sendiri jadi dibiarkan 20 12 jam dan ini adalah kangkung sayur kangkung yang sudah tidak dipakai atau layu ya jadi limbah termasuk limbah dan ini adalah nasi sisa atau nasi aking yang sebelumnya video sebelumnya sudah saya berikan informasi gimana memberikan pemberian yang aman untuk entok untuk nasi aking ini jadi dicuci bersih biar tidak menyebabkan entok terserang penyakit oke pertama-tama kita ambil dulu ini fermentasi kedepuk pisang secukupnya ya ini nasi aking lalu kangkung ini semuanya kita masukkan semuanya dan ini adalah polar dan kalian bisa mengkalkulasi sendiri kalau kita tidak menggunakan pakan efisien seperti apa fermentasi kedepuk pisang atau kangkung itu akan akan membutuhkan banyak pakan yang diperoleh dari pembelian seperti polar kalau kita tidak menggunakan bahan-bahan alternatif seperti ini bisa untuk komposisi polarnya bisa tiga kali toples ini jadi kalian bisa bayangkan pakan alternatif ini sangat membantu untuk menghematan biaya pakan yang ini sudah tercampur ya teman-teman untuk semua bahan kita campurkan air secukupnya kita aduk-aduk aduk-aduk sampai tercampur merata ini ya teman-teman kita akan menggunakan hasil ramuan atau racikan dari bahan-bahan tadi sekarang kita berikan ke entok umur satu bulan ikuti terus ya ini ya ini dia entok umur satu bulan wahap sekali dan ke sebelah sini adalah indonesia mendapatkan dan kemudian ikuti terang Anda nahap sekali makannya ini kandang saya yang sederhana ini untuk yang mengeram disini tempat mengeramnya yang ini satu sudah beranak sudah menetas 11 ekor nanti saya perlihatkan untuk anak generasi ketiganya jadi kakaknya yang tadi 15 ekor tadi yang satunya mengeram dan ini telurnya nah itu ya teman-teman ada 10 butir telur nah hanya lahap ya teman-teman ini lebih tempat minumnya itu tempat tidurnya sederhana ya ini ini kandang jaring ini yang satu bulan sudah ada generasi berikutnya kita lihat dulu generasi yang berumur satu minggu oke oke guys ikuti terus di catur unggas channel dan ini dia anakan entok yang satu betina tadi ini menetas 11 dengan jumlah telur juga 11 jadi ini adiknya atau generasi ketiga dari entok yang umur satu bulan 15 ekor tadi ini makannya masih pur ya teman-teman makan pur sampai dua minggu bisa dioplos dengan polar tapi masih diberikan pur juga campuran agar pertumbuhannya cepat dan pertumbuhannya bagus nanti minumnya juga masih dicampur dengan obat antibiotik ya nah ini informasi plus jadi kalau kita punya indukan sendiri sangat menguntungkan dan juga untuk pakannya bisa ditekan sesuai dengan topik topik dari video tadi ya topik dari video ini oke cukup sekian ya teman-teman catur unggas channel memberikan informasi berdasarkan pengalaman dan informasi berdasarkan fakta jangan lupa subscribe like dan komen share juga tekan tombol loncengnya oke guys semoga kalian yang memberikan support pada catur unggas channel diberikan berkah yang melimpah amin cukup sekian dari catur unggas channel terima kasih dan salam berkarya terima kasih terima kasih